assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-temanku dan sahabat-sahabatku semua kembali lagi di like channel 7 like channel 7 kali ini akan mencari kepiting dengan perangkap kepiting biasanya kalau perangkap kepiting itu ada beberapa macam-macam biasanya ada yang dari kawat ada yang dari besi menggunakan jaring dan ada yang menggunakan bambu yang menggunakan jaring yang dikelilingi oleh jaring nah kali ini terlihat kondisinya kali ini kita akan mencari kepiting dengan perangkap kepiting dengan menggunakan bambu bambu yang telah dipotong yang berbentuk bulat yang sudah dirakit yang dikelilingi oleh jaring oke teman-teman jangan kemana-mana kita langsung let's go sebelum lanjut subscribe dan aktifkan tombol loncengmu agar tidak ketinggalan konten-konten menarik bersama live channel 7 nah ini sarananya teman-teman sarananya tradisional nih ponton ya ponton itu sudah ada pontonnya juga sudah ada rakang yang sedia ya oke kita langsung saja kita angkat ada kepiting dapat ya nah ini bentuknya rakang yang bambu bambu ini sudah melingkar nah bambu ini melingkar sudah dikelilingi dengan ada jaringnya ini yang sebilang tadi macam-macam ada beberapa perangkap nah hasilnya teman-teman ya kita lihat ya ya kita lihat ya eh teman-teman enak ini ini sudah dikelilingi dengan selalu menariknya ini ya teman-teman semuanya teman-teman Chefialah teman-teman teman-teman dia ya ada teman-teman kecil ya sopotnya kecil sopotnya kecil ya teman-teman, lumayan ya asalnya ya, kayak besar kayak besar kita lihat ya teman-teman kayak besar sekali wow ya kita ke perangkap pepiting selanjutnya, kayaknya ada isinya ini ada isinya kayaknya teman-teman kelihatan dia airnya jernih ada kelihatan di bawah oke, dapet dua ya oke, dapet dua ini bagus nih regangnya kita lihat ya, dapet dua wuuuh kok ada toka? wuuuh wah, gamet kita lanjut kita lanjut ya teman-teman kita di kita lihat apakah ada hasilnya yang dibawa wih dapet lagi teman-teman dapet dua lihat ya oke ya guys mantap sekali bagus regang ini nanti tidak ada orangnya teman-teman kita curi aja ketipinnya biar orangnya tidak jual kita lanjut teman-teman banyak lumutnya ngepang teman-teman banyak lumutnya nah kecil-kecil teman-kecil ya ada dua kecil teman-teman kita lanjut oke lanjut teman-teman kecil teman-teman biasanya kalau masih kecil begini tidak masuk saiz dia nah biasanya kalau yang punya yang punya itu saya atau orang lain biasanya kita lepas lagi teman-teman biar nanti saiznya masuk karena ini saiznya belum masuk hanya nanti dijual kalau dijual kenanya murah teman-teman murah guys dijualnya minimal paling Rp15.000 satu kilo tapi dia kalau masuk saiznya itu yang besar bisa sampai Rp150.000 atau sampai Rp200.000 harganya per kilo karena kecil saiznya itu jadi BS kita lanjut oke lanjut teman-teman kelihatan airnya jadi di bawah cuma karena dia tertutup lumut lumut ini banyak sekali ya kalau orang Bugis bilang itu naseng tertutup tidak terlihat apakah ada isinya atau tidak dah kosong lagi teman-teman kita lanjut kita lanjut ini masuk saiz teman-teman ini 300 ya kalau saiz kepiting namanya saiz 300 tb ya agak eh eh hitam 3 eh ini masuk saiz 300 kalau hitungan pembeli ini ada hitam 3 hitam 300 ini laki ya ini kalau kepitingnya namanya laki kalau perempuan ini biasanya ini agak agak lebih lebar ya itu kelihatan kita taruh dulu kita taruh kita taruh kita lanjut kita taruh masih ada teman-teman masih ada sekitar 4 biji lagi ini kita pasang ada sekitar 20 kemarin masih ada 4 yang megang kamera sakit perut teman-teman yang megang kamera sakit perut teman-teman yang terlapan dia nah teman-teman ini airnya jernih teman-teman ini airnya jernih kelihatan nah kelihatannya isinya ah kepitingnya kecil ya lihat kita angkat kita angkat haaah kecil ya nggak masuk aduh nggak sudah sobek dia haaah dia lepas ya kita buka kecil lanjut teman-teman kita angkat kemudian ada hasilnya ini kebiting besar nih masuk size 400 ya masuk 400 hitam ya masuk size 400 merah ini sekarang harganya itu hampir 200.000 teman-teman sekilo yang ini kalau masuk saya senyap ini kalau kebiting banyak nah kita dapat banyak uang juga kita buka oke oke teman-teman ini penghabisan memang ternyata habis sudah ini teman-teman kita sudah mau mau mengikat nanti kalau lama tidak diikat dia bisa mati oke teman-teman ini saya akan mengikat secara tradisional dengan menggunakan tali jadi biasanya seperti biasanya kalau orang-orang yang pengen ini pasti dia sudah tahu tapi kalau orang-orang kota nah dia mungkin tidak tahu seperti apa prosesnya kita langsung ikat ini kita lihat ya teman-teman ya kita lihat kita akan mengikat kita akan mengikat kebitingnya ini teman-teman misalnya seperti biasa secara tradisional memasukkan kebitingnya dulu ini teman-teman tadi ya ini teman-teman tadi ya bawah ini nah ini ketinya tinggal diikat tinggal kita sambungkan dengan sini tali nanti baru selesai ini teman-teman tinggal diikat tinggal kita sambungkan dengan sini tali nanti baru selesai ini teman-teman masuk ke kan selesai ini tidak selesai teman-teman jadi satu nanti semuanya itu kita akan ikat ini sebagai tutorial secara tradisional ini talinya kita ambil dari pucuk-pucuk nipah ada yang nipah dia punya pucuk kita ambil daun-daunnya kan masih muda dan dibelah dan inilah yang dibuat kali ini dari untuknya dari pucuk nipah Oke selamat menikmati itulah tadi pencarian kepiting kita dari pagi ya dari pagi ya sekitar jam 12 ini baru dijual terima kasih sekali lagi masih manteng di like channel 7 ya jangan lupa ya tombolnya di pencet mudah-mudahan yang subscribe like dan share ya itu mudah-mudahan diberikan panjang umur dan diberikan kelimpahan rezeki dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah subhanahuwata'ala amin oke sekali lagi terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati